Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kota grup semoga panjang dengan yang sedang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat ada punya lagi sakit semoga penyakitnya segera diangkat Allah SWT dan diberikan semua Amin Allah Mamin hari ini ada Yaris lor terjadi mesin bincang ya ini nyoba kita hidupkan dan akan kita cek untuk koel-koelnya lor ya ini koel nomor 4 coba kita cek dulu lor Nah ini ternyata mesinnya tidak ada perbedaan suaranya lor atau RPM tidak menurun ya yang artinya koelnya rusak atau trouble jadi saat kita cabut tidak ada suara cetik-cetik atau RPM tidak menurun itu artinya koelnya rusak lor untuk nomor satu dan nomor dua juga nomor tiga ini nanti semua akan kita ganti businya temen-temen ya karena untuk nomor 123 ini tadi sudah kita cek dan saat kita cabut RPMnya langsung menurun yang artinya koelnya masih bagus tapi ini busi-businya nanti akan kita ganti Nah untuk nomor 4 ini koelnya sudah kita siapkan temen-temen ya langsung aja ini kita pasang nah ini soketanya kita lepas lor yang dari koel nomor 6 dari koel ya dan akan kita ganti akan kita kita pasang ke koel nomor 4 untuk soketan koel ya ini bautnya juga kita pasang sekalian lor nah soketanya baru kita pasang masangnya gampang melepasnya juga gampang lor tidak mungkin akan terjadi salah salah masuk atau salah arah ya kalau ini kalau salah arah ini nggak bisa masuk lor untuk soketan nah ini untuk nomor 123 ini kita ganti businya lor ini untuk nomor 4 ini tadi kita lepas lagi lor kita ganti sekalian untuk businya ya agar performa mesinnya lebih yahut ini kita ganti semua lor tadi yang kita lepas nomor 4 tapi ini kita ganti semuanya untuk busi-businya untuk mengambil busi lor ini kita pakai kabel businya espas atau zebra teman-teman ya langsung aja kita masukkan dan kita cabut businya akan ngikut lor jadi gampang aja ya untuk mengambil businya ini businya sama lor seperti businya espas sama zebra ya nah ini empat-empatnya busi kita ganti semua teman-teman ya nah kita masukkan aja langsung celup 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 jadi semuanya busi akan kita kencangkan lor ini tadi untuk kol nomor 1 2 dan 3 masih bagus teman-teman ya jadi kita hanya mengganti businya aja karena saat kita cabut saat mesin hidup koel kita cabut RPM langsung menurun lor yang artinya businya atau koelnya masih bagus untuk pengecekannya sama seperti Grandmac teman-teman ya jangan lupa businya dikencangkan lor ya karena kalau tidak kencang nanti businya bisa lepas ini Yaris sudah umur lor atau Riaris yang sudah tua dan metik ya ini Yaris sudah umur lor atau Riaris yang sudah tua dan metik ya ini terjadi mesin pincang dan boros BBM juga low power atau tak ada tenaga lor ya jadi langkah yang akan kita ambil adalah untuk pengecekan koel sama busi dan ini kantanya sudah 4 tahun businya nggak pernah ganti teman-teman ya ini kita ganti semua lagi kita ganti baru oke lor sudah sip semua nah koel-koelnya kita pasang lagi jangan lupa ada bautnya koel teman-teman ya baut sepuluhan dan bautnya juga dikencangkan teman-teman ya ini baut sepuluhan lor oke lor kita hidupkan kita coba langsung sering lor ini tadi yang kita ganti ini sudah barusan diganti lor untuk nomor dua nomor tiga ya cuman eh nomor satu dan nomor dua barusan diganti untuk nomor tiga masih ori ini nomor empat yang rusak barusan kita ganti ya sip lor nah ini lor koelnya yang lama ya ini masih orsinil gawan montor ini kalau beli mahal yang orsi yang ori ini kita tutup lagi teman-teman ya jadi kalau hanya terjadi mesin pincang kita tidak membutuhkan waktunya lama lor ini hanya sekitar setengah jam atau 30 menit ya yang lama blonjone lor karena belanjanya harus di kota ini tutupnya mesin atau peninginnya kita redamnya kita pasang lagi yang lebih banyak jendelan more Oke Wessonelor Jolali like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh